Intro Halo balik lagi menunggu Mr.Oktos Sangat mentir di game kelas royale So pada kesempatan kali ini kita akan mencoba Untuk mencari referensi deck Apa aja yang cocok dengan kita Mungkin gue bakalan pilih beberapa Yang pastinya kita akan memilihnya itu Di arena para legend guys Dan kita mencoba untuk memilih deck deck Siapa aja yang Berada di rank yang lumayan kayak gini nih Rank 7-4, 3-4 Yang kayak gitu intinya kita bakalan mencoba Untuk berkaca kepada senior kita Ataupun yang lebih atas dari kita Jangan lupa gue ya karena gue juga Masih bawa lajar guys So kita langsung aja ke yang pertama Disini ada Bear Miller Dan juga Tobii Spirit Hauk Ini dia rank 183121 Ini langsung ngeliat aja Eh youtube decknya tadi Mungkin kalian bisa post sebelum video ini Ini life Yang pasti ada beberapa serangan Yang mungkin cocok dengan TNL Begitupun dengan gue Jadi gue sempet ngeliat Vogue Tapi gue bukan Vogue Duser sih Gapapalah Buat kita nambah referensi aja Oh Dia nurungin Fireball dan The Lock Tapi itu Gak kena Hope Rider Jadi Damagenya lumayan masuk Tadi sekitar 2 hit Ke towernya Dare Miller Dan juga Tobii ya Gue panggilnya apa enak ya Dare sama Tobii Gak enak ya Miller sama Tobii aja ya Ya disini Tobii nyerang Pake Lebih ternyata defense Defense pake Ice Golem Dan juga ternyata itu Menjadikan sebuah Serangan Oh Jadi di lain sisi ya Di lain sisi Si Miller ini Defense Tapi sekaligus menyerang Begitupun si Tobii Tapi ya Ternyata pertanganan si Tobii itu Bukan bih huruf sih Bisa jebol Dengan dual 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 Goblin Barrelnya Si Miller ini Jadi dia pake Double Goblin tuh Itu efektif Menurut gue Karena Biasanya kan orang bawa zap tuh Kalau orang bawa zap Biasanya satu doang kan Jadi dia pancing Sengaja yang pertama Pake Barrel Dan yang kedua Pake Mirrornya Otomatis Mirrornya itu Lebih tinggi Ternyata Sama itu Setara Temang ya Oh Dia juga punya Lighting ya Si Tobii Spiritnya Dia ngeluarin Goblin Barrel ke King of Power Oke Dan si Tobii udah gak Kepancing dengan Neluarin zapnya lagi Karena dia tau Si Miller ini Dia punya Mirror Goblin Sama kita liat Oke Dia ngeluarin lagi Spirit Dreamnya Ice Spirit Ball Dan dia nurunin Master Spirit Di fireball Gak gak si Miller Oh Tapi Dia ngeluarin Lighting Kayaknya Sepali Lighting Nelian Dan kemungkinan besar Ini bakalan Overtime So kita liat Oh Miller Neluarin Nelian Lord Lempar Goblin Bar Double Goblin Barrel Tepatnya Disuruh dengan Telephone Army Dizap aja Sama si Tobii Tuh Berapa hit Masuk dan Si Tobii Dengan Terpaksa Neluarin Lighting Untuk Nambil Phone Yang ada Di Tentron Tower Yang ada Di Kanan Miller Disini Dia Tertekan Ya Kadaannya Kena Push Gini Tapi Dia berhasil Defense Dengan Minim Code Ember 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 Masih Untuk Mencoba Untuk Menyerang Robby Menyerang Tapi Disini Lihat Miller Neluarin Double Goblin Barrel Dan Gila Level 14 Gila Goblin Level 14 Itu Karena Myrer Ya Jadi Kalau Misalkan Myrer Itu Dia Satu Tingkat Satu Level Tingkatnya Di Atas Rata Rata Jadi Bisa Level 14 Tadi Kamunya Siap So Bisa Ketilat Tadi Miller Dia Deck Simple Si Deck Dia Cuma Ngandelin Serangan Goblin Barrel Tapi Itu Di Kombinasi Sama Myrer Itu Oh Kita Lanjut Cari Yang Lain Kebakan Gue Si Riggle A Yang Menang Kayaknya Ya Tengah Dari Dua-duanya Kayaknya Bisa Pake Kombonya Maksudnya Bisa Itu Karena Si Deck Lumayan Untuk Si Kita Disini Menangkan Riggle Lawan Money Riggle Lawan Uang N S Dari Dari Esports S Dari Indian Union So Riggle Ini Ngeluarin Longstone Money Money Ngeluarin Miner Plus Archer Dia Yang Dikeluarin Diving Tower Damagenya Nggak Masuk Terima Sekali Oh Dia Punya Wow Dia 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 Sengaja Lawan Ara Nih Si Riggle Ini Fireball Masuk Semuanya Nice Oh Nggak Masuk Dong Hitnya Cuma Hit Drop Doang Dizep Aja Sama Dia Oh Minion Eh Minion Dia Berhasil Untuk Panggil Damage Kita Dihat Aja Ini Kedua Masih Coba Untuk Bermain Santai Ini Sama-sama Punya Dex Spawn Juga Tapi Bedanya Dari Segi Tombol Baikan Sengaja Pasti Jadi Dia Seri Geren Dia Ngomongin S Dolom Plus Balon Dan Didikan Sama Si Mane Pake Archer Gloss Purnace Ya Anak Dan Ini Counternya Dia Counternya Dia Ngeluari Miner Dan Si Boulernya Balik Arang Wow Boleh 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 Resisnya Dikit Banget Ya Di Fireball Aja Si Mane Ini Sekalian Nyecil Ya Dia Pake Miner Itu Nyecil Plus Fireball Tadi Untuk Nyecil Tower Kamen Si Regal Ini Ini Mane Demek 11499 Regal Coba Untuk Big Push Lagi Pake S Golem Plus Balloon Tapi Wow Dia Punya Dia Punya Peace Ya Gila Gila Punya Peace Dan Itu Damagenya Wow Ancur Don Satu Tower Gila Sekali Big Push Men Dia Nunggu Waktu Overtime Ternyata Disini Mane Belum Nyerah Dia Coba Untuk Nyicil Lagi Pake Miner Plus Fireball Tapi Ya Hasilnya Tidak Terlalu Signifikan Dibuci Lagi Pake Lock Pisah 606 Kita Lihat Apakah Ini Berakhir Gitu Aja Atau Nggak Terus Kalau Dia Masuk TV Royal Ada Sesuatu Yang Ngarik Di Di Freeze Wow Ternyata Nggak Jadi Over Time Ya So Ternyata Bukan Gue Bener Jadi Ini Freeze Ini Kalau Misalkan Kita Gunakan Pada Waktunya Apalagi Pada Saat Sudah Double Elixir Time Itu Kadang Kadang Orang Jadi Panik Sendiri Oke Kita Langsung Aja Ke Deck Selanjut Ini Ada Dari An Kaka Sama Giga Kule Uga Ini Deck Yang Lagi Mainstream Juga Si Kita Lihat Aja Kita Tonton Soalnya Itu Ada Deck Elix Barbaryan Dimana Elixir Barbaryan Bener Bener Opek Banget Dan Aku Juga Ngikutin Trend Sekarang Pake Elixir Barbaryan Untuk Ngimbang So Disini Si Kakak Ini Ngeluarin Mas Juga Dengan Si Giga Yang Lagi Mas Sepit Belakang Dan Luarin Es Golem Dia Untuk TBO Bedanya Oh Dia Langsung Mulai Atter Green Di Sebelah Kiri Dia Neobol Untuk Pancing Elixir Tapi Yang Banyak Mas Aku Disini Tiba Tiba Dia Udah Ngebic Saja Ya Gila Golem Udah Mas Disukur Dengan Minyan Disukur Dengan Mas Perkir Wow Langsung Tower Dari Tower Sikaka 1 0 Untuk 3 Mali Terus Dari Tidak Sakit Banget Satu Hit Begit Banget Apalagi Pas Nginggle Sama Kaya Satu Hit Gitu Tertarik Sama Golem Deck Ini Belum Ada Waktu Yang Pas Aja Untuk Nyarinya Oke Sekarang Oh Dia push Oh Ada yang salah Ada yang salah Jadi si Kakak Ini Dia Nguarin Ice Golem Dan Tiga Elite Barbarian Itu Di posisi Yang Gak Tepat Seharusnya Ice Golem Di Depan Ice Barbarian Di Belakang Yang Ideal Si Tapi Sejauh Ini Altower Kiri Dari Sisi Giga Ini Sisa Dari 300 14 Dan 16 29 Mopit Layar Oh Dia ngelurin Roket Aja Lanculin Flexer Collector Plus Tambahin Damage Buat Tower Kiri Di Sisi Atau Tower Kanan Dari Sini Nah Ini Baru Kombo Nyer Nyer S Wizard S Wz S Golem Plus L Perberian Tapi Kayaknya Dia Boi Roket Nyer S Tiga Jadi Nggak On The Track Ya Wadw Dia Punya Miner Juga Jadi Ya Dia Dia Berhasil Menyikin Menyikin Banyak Untuk Tua Disini Dia Event Pake Roket Karena Dia Si Nge 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 Luarin Elite Barbarian Plus Golem Bener Sakit Banyak Ya Kita Lihat Disini Masket Berhasil Nyolong Sekitar Lima Kali Hit Dan Itu Lumayan Sakit Tuga Tiga Sese Seribu Tidak Sese Tidak Dan Disini Dia Nge Luarin Paket Dan Juga Zap Di Wap Yang Tepat Beserta S Golong Tadi Kalau Misalkan Kalian Perhatikan S Golong Di Wap Yang Tepat Juga Jadi Tawar Ngerasih Selamat Dan Tawar Ngerasih Gag 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 Anggian Disini Big Push Terjadi Lagi Sehingga Masih Roket Guys Roket Roket Oke Oh Kayaknya Ini Bakalan Oke Berapa Karena Si Atangka Cuma Punya Roket Lezat Doang Untuk Def Langsung Ketawar Musyuk So Ini Adalah Match Yang Terakhir Yang Kita Lihat Jadi Kalian Bisa Milih Sendiri Kira Kira Ada Mana Yang Ket Tengah Kalian Kalau Gue Pribadi Si Punya De Sendiri Yang Tadi Mungkin Ada Beberapa Yang Pernah Gue Pake Nah Yang Kayak Gini Ini Pernah Gue Pake Tapi Bedanya Gue Bukan Balon Gue Pakainya Itu Kalau Enggak Salah Gravyat Jadi Gue Pake Gravyat Bukan Balon Oke Guys Untuk Kali Ini Sorry Bant Gue Gak Bisa Live Battle Seperti Biasanya Atau Buka Buka C Seperti Biasanya Coba Untuk Melakukan Hal Lain Kita Coba Mencari Referensi Deck Yang Menurut Kita Mungkin Bakal Bermanfaat Nanti Kira Biar Kalian Juga Punya Referensi Deck Jadi Kan Kita Disediakan Tiga Slot Ya Seenggaknya Kalian Punya Deck Utama Dan Dua Slot Deck Yang Lain Termasuk Yang Mungkin Salah Satu Dari Referensi Deck Yang Sudah Kita Tadi So Kalau Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Kasih Like Dan Share Karena Satu Saya Dari Keras Berat Untuk Kekembangan Channel Gue Dan Jangan Bisa Subscribe Channel Ini Karena Gue Nanti Video Baru Entah Pass Royal Entah Pass Royal Untuk Follow Dan Add Line Official Beserta Instagram Ada Di Pojok Kanan Atas Kalian Kalian Bisa Langsung Add Line Official Plus Follow Instagram Gue Disitu Akan Menjakan Informasi Sekitar Misalkan Ada Q&A Ataupun Informasi Lainnya Live Streaming Gue Misalkan Itu Ada Disitu So Thanks For Watching Don't Stop Don't Salam Aman